assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini saya awali dari stesen MRT Botanic Garden ya teman-teman sepulang dari Singapura Botanic Garden saya langsung menemui teman saya yang ada di kawasan Bishan sesampai di Bishan dekat stesen MRT kami bertemu dan langsung menuju ke kedai makan untuk makan siang terlebih dahulu sebelum melanjutkan liburan selepas selesai makan siang kami melanjutkan perjalanan menuju ke stesen MRT by Front rencananya kami ingin liburan menuju Garden by the Bay Singapura ini adalah jalan menuju Garden by the Bay dari stesen MRT by Front jalanan ini tidak terlalu panjang tetapi begitu indah dengan dekorasi di kanan kiri yang berupa cermin dan gambar bernuansa alam di tempat ini biasanya banyak sekali pengunjung yang mengabadikan gambar pada kesempatan kali ini kami akan jalan-jalan ke Garden by the Bay untuk lebih jelasnya langsung saja yuk kita cek ke lokasi untuk menuju ke lokasi kami mengambil lift terlebih dahulu hingga sampai di tempat ini kami sudah berada di kawasan Garden by the Bay ya teman-teman mengikuti jalanan menuju ke arah jembatan serasa berada di tengah-tengah kebun dengan berbagai tanaman di kanan kiri jalan sore itu cuaca mendung gelap ya teman-teman ini membuat kami khawatir jika tiba-tiba turun hujan tetapi kami siap membawa payung apabila benar terjadi hujan ini kami sudah sampai di Dragonfly Bridge di sini terlihat banyak sekali pengunjung yang berlalu lalang dari atas jembatan di kejauhan terlihat Singapore Flyer yang begitu megah dan indah dan juga terlihat jalan di bawahnya di atas Dragonfly Bridge ini banyak sekali pengunjung yang mengabadikan foto ataupun video dengan memanfaatkan pemandangan alam yang terlihat begitu indah sebagai background dari foto atau video mereka di bawah ini ada Kingfister Lake ya teman-teman dari Garden by the Bay dan di sebelah sini ada Dragonfly Lake pemandangan yang terlihat dari atas jembatan ini begitu indah jadi tak heran jika banyak sekali pengunjung yang mengabadikan gambar di sini tempat ini tepatnya berada di belakang Hotel Marina Bay Sen ya teman-teman kemudian kami meneruskan perjalanan menyeberangi jembatan hingga akhirnya sampai di ujungnya sesampai di seberang jembatan kami melihat ada petunjuk arah dan informasi tentang Garden by the Bay kami beristirahat sejenak di sini sebelum melanjutkan perjalanan tempat ini sangatlah luas dibagi menjadi beberapa taman yang pertama di sini ada tulisan Malay Garden Taman Melayu tempat ini diberi nama Taman Melayu ya teman-teman seperti ini di situ ada jembatan dari sini kita masih bisa melihat Dragonfly Lake Garden by the Bay merupakan salah satu obyek wisata ikonik Singapura dan menjadi rumah bagi 700 ribu dari 2.000 spesies kebun raya seluas 101 hektare ini memiliki pesuna tersendiri ada pun tempat-tempat menawan di Garden by the Bay diantaranya Super Tree Grove, Floral Fantasy, Flower Dome, dan Cold Forest atau hutan awan di dekat Malay Garden terdapat fasilitas toilet bagi pengunjung dari sini terlihat Super Tree dengan jembatan penghubung antara pohon satu dengan lainnya dari Malay Garden kita lanjut ke Chinese Garden Taman Cina di Garden by the Bay seperti ini keunikan dan keindahan Chinese Garden di Garden by the Bay ada hiasan batu-batu yang unik dan juga kolam ini ya teman-teman keindahan dari model Taman Cina di Garden by the Bay setelah dari Chinese Garden kami melanjutkan perjalanan ke taman berikutnya yaitu Indian Garden di Indian Garden atau Taman India hanya terlihat beberapa patung hewan diantaranya ada patung gajah patung unta dan juga patung singa dari Taman India atau Indian Garden kami lanjut perjalanan hingga di tempat ini di sini terlihat kemegahan dari bangunan Hotel mewah Marina Bay Sen Singapura kemudian kami berjalan hingga ke tempat ini untuk membeli tiket masuk ke Wahana Flower Dome untuk Flower Dome saya akan membuatkan video sendiri terpisah dari video ini keluar dari tempat menawan Flower Dome rupanya baru saja diguyur hujan deras tempat ini ya teman-teman terlihat genangan air jadi agak terbatas pengambilan video kali ini di depan ini terlihat kemegahan super tree groove yaitu pohon raksasa buatan setinggi 16 lantai dari baja dengan model vertikal yang lampunya menyala pada malam hari dari sini kami mencari jalan keluar melalui tangga menuju ke arah bawah di sini terlihat lebih banyak super tree yang akan terlihat lebih menarik saat malam hari ketika lampunya menyala di sini juga terdapat super tree food hall yang menyajikan berbagai macam jenis makanan dan minuman saat melanjutkan perjalanan keluar kami menemui arowana aquarium yang menempel pada sebuah dinding kami akan keluar melewati gate di depan itu ya teman-teman sampai di area the planet floating baby hujan nampak cukup deras di area ini ada patung spektakuler yaitu patung bayi mengambang seberat 7 ton sepanjang 10 meter patung itu bernama planet karya seniman inggris mark queen dari area the planet kami menyeberang jembatan di atas dragonfly lake ini adalah keindahan dari atas jembatan dekat area the planet kami langsung keluar lewat jalan yang sama dari arah by front dan sehingga sebentar di marina by sand sekian video saya tentang garden by the bay kali ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh